Umanti tak menyangka usaha yang dilakoninya akan membawa dirinya kebalik jerujima Polres Magelang. Wanita berusia 32 tahun ini ditangkap karena diduga menjadi mucikari dalam bisnis prostitusi di wilayah Kabupaten Magelang. Mengaku baru pertama kali melakukan transaksi prostitusi online tersangka diduga menjual seorang wanita kepada pelanggan. Perperan sebagai mucikari tersangka mengaku hanya diminta untuk mencarikan pelanggan. Terus dari transaksi itu mengambil keuntungan berapa? Aku gak pernah mengambil dia sendiri yang hasil. Dikasih berapa mbaknya mbak? Dikasih 500. Berarti mbaknya gak minta? Berarti udah sering ya mbak? Harus sekali. Kasus prostitusi ini terbongkar usai polisi menggerebek seorang pekerja sets komersial yang tengah melakukan hubungan badan dengan seorang pria di sebuah hotel di wilayah Magelang. Di dalam kamar, polisi mengamankan barang bukti yakni sejumlah kondom, ponsel, dan uang tunai senilai 1,5 juta rupiah. Memudah badan adanya bukti transaksi, bukti percakapan berkaitan dengan penawaran. Dengan modus operandi ini melawarkan kepada orang yang ingin melakukan prosesi online, mencari wanita untuk dipakai. Ditawarkan melalui aplikasi berbagai pesan, polisi menduga tersangka telah lama melakoni bisnis prostitusi online ini. Untuk menghilangkan barang bukti, setiap percakapan transaksi dengan tersangka langsung dihapus. Widodo Setiawan melaporkan untuk NEP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.